Hey guys, welcome back. Di video hari ini sesuai judulnya, kita akan melanjutin transformation dari bapak pengangguran jadi kpop star atau artis kpop. Ini part 2-nya. Jadi kalau misalnya kalian belum nonton part 1 yang aku warnain rambut aku dari hitam sampai kayak begini, kalian bisa cek aja di sebelah sini, aku akan taruh di atas. Kalian langsung klik aja untuk yang belum nonton. Untuk hari ini konsep makeup-nya tidak natural sama sekali ya, jadi aku pengen cobain stage makeup gitu. Dan ini adalah inspirasi gambarnya. Semoga aku bisa ngebuat kayak gitu, karena aku juga baru beli softline gitu kan ya. Softline itu kan berperan penting dalam eye makeup gitu. Jadi aku baru beli softline, harganya murah tapi bagus banget dan menurut aku itu natural banget gitu. Kalau nggak salah harganya cuma sekitar 20-30an ribu gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau, nanti cek aja di description box, gue akan taruh link-nya buat pembelian. Jadi seperti biasa sebelum makeup, gue akan pasang softline dulu. So, I'll be back setelah gue kelar pasang softline. Oke, gue sudah kembali dengan softline-nya. Gimana menurut kalian? Ini natural banget nggak sih? Nih ya. Oke, sekarang waktunya kita lanjut ke bagian complexion. Tapi sebelum complexion, gue mau nyingkirin rambut gue dulu. Supaya tidak ngalangin, gue pake bando aja. Oke, untuk complexion, gue lagi suka banget sama si La Soul Skin Nutrition Expert Magic Makeover QQ Cream. Ini shade gue yang light. Dan untuk hari ini, gue pengen complexion-nya lebih glowing. Jadi gue akan campur si QQ Cream ini sama Apple Rice Brand Oil. Seperti biasa ya, kalau misalnya kalian udah ngikutin gue lama, gue selalu campur foundation pake Apple Rice Brand Oil. Kenapa? Karena dia tidak mengubah shade foundation. Jadi di sini, untuk QQ Cream-nya gue ambil satu pump. Satu pump penuh gitu ya, sebanyak ini. Udah gitu, ininya, oil-nya gue akan ambil 2-3 tetes aja. 2 dulu deh. Takutnya kalau kebanyakan dia jadi keenceran gitu. Terus gue aduk-aduk ratain di bonggung tangan gitu. Lanjut, ini sudah kelihatan banget glowing-nya ya. Kita totol-totolin seperti biasa. Oke selanjutnya, trik complexion menurut gue yang flawless banget sekarang. Gue dapatkan dengan pake ini ya, apa namanya, sponge cushion. Bukan beauty sponge, bukan foundation brush. Tapi gue pake sponge cushion sini. Jadi gue cuci tiap seminggu sekali gitu. Karena gue suka banget, dia kasih finish yang oke. Yang bener-bener kayak kulit banget gitu. Membuat, gimana ya? Kayak maksa foundation-nya untuk menyerap ke kulit kita secara sempurna gitu loh. Ini kalian bisa lihat aja ya. Udah gitu sih foundation-nya ini karena dia memang ditargetkan untuk orang-orang yang tanda kutip berumur gitu. Kayak yang udah butuh skincare anti-aging. Like dirty ke atas gitu loh. Dia punya efek yang bagus untuk di kulit kering gitu. Jadi gak bikin nge-crack sama sekali gitu. Kalian lihat ya. Ini bener-bener flawless sekali. Gitu loh. Dan yang gue suka lagi dari si QQ Cream ini. Dia itu mau di foto atau dilihat langsung aslinya. Itu bener-bener flawless banget gitu. Gak cuma flawless di kamera ya. Kan biasa kalo misalnya makeup di kamera bagus. Tapi kalo di asli tuh kayak terlalu tebel gimana gitu tuh kan ya. Ini tuh liat asli juga kayak bener-bener bagus banget makeupnya. Gue gak ngerti lagi deh. Meskipun ini barang lama gitu. Kalian wajib banget beli gitu ya. Kalo misalnya shadenya cocok ke kalian. Karena gue tau itu shadenya gak banyak gitu. Kalo misalnya kalian ada masuk dengan shadenya. Itu wajib banget sih. Karena liat aja nih complexion-nya bener-bener gue suka banget. Kalian bisa liat sendiri. Ini tuh pori-pori tetep aja keliatan gitu ya. Karena pori-pori gue gede gitu. Tapi liat dong. Antong mata gue yang di awal mana. Oke lanjut. Karena gue tidak pake cream blush. Jadi gue langsung set aja mukanya pake bedak. Tapi gue tidak pake bedak tabur. Gue pakenya bedak padat langsung ya. Ini dari Pixi UV Whitening for Beauty Benefits. Yang 2-Way Cake Perfect Glass. Ini tuh shadenya nomor 1. Yang Fair Orchard. Gue sih suka banget sama shade ini. Karena dia hampir mirip skin tone gue. Cuma dia kayak ngasih efek brighten up sedikit. Karena biasanya si foundation yang tadi tuh. Dia kalo misalnya tidak di set dengan cepat. Dia akan oksidasi gitu. Bahkan kalo di set pun dia akan oksidasi. Cuma lebih sedikit oksidasi gitu. Kalian bisa liat ya. Langsung kayak mulus. Bagus gitu. Yang sebelah sini masih glowing-glowing. Sebenernya preferensi sih. Tapi gue harus di set. Karena nanti kalo misalnya dipake foto gitu. Itu akan over shiny gitu. Jadi gue set aja meskipun sedikit. Oke next setelah di set. Gue akan bronzering sedikit. Karena hari ini kita matanya agak gelap gitu. Jadi gue pengen ini tuh gak terlalu terang banget. Jadi agak seimbang lah dengan matanya. Kalian bakal tau lah nanti gitu. Dan gue hari ini pake Bare Minerals. Gue tidak menyarankan kalian beli ini sih sebenernya. Karena over expensive. Tapi hasilnya juga tidak terlalu bagus dengan bronzer-bronzer. Atau kontur-kontur lokal yang sekarang beredar gitu. Jadi kalo misalnya kalian memang belum punya sama sekali. Gue lebih merekomendasikan beli produk lokal aja. Karena udah bagus-bagus ya makeupnya. Terus untuk pengaplikasiannya gue akan pake ini fluffy brush gitu. Supaya apa? Supaya lebih diffuse aja gitu. Gak terlalu yang patchy banget. Karena ini gue mau bronzering gitu ya. Seperti yang gue bilang kenapa gue merekomendasikan produk lokal. Karena kalian bisa lihat sendiri. Ini kalo gak hati-hati. Patchy-nya tuh cepet banget gitu. Jadi ya harus hati-hati banget gitu. Bener-bener ngambilnya sedikit-sedikit banget. Udah gitu dia agak susah di-blend. Jadi perlu effort sedikit gitu. Dan kalo misalnya dia udah sampai tahap yang gak bisa di-blend lagi. Itu harus diakalin pake loose powder gitu. Itu ribetnya sih. Makanya mending kalian cari bronzer lokal yang gampang di-blend. Dan sekarang tuh udah bagus-bagus. Karena udah pada bersaing gitu ya. Oke gini. Dan biasanya gue akan kasih di bawah rahang sedikit gini. Supaya kita tuh kelihatan punya rahang yang tegas gitu. Keliatan gak sih bedanya? Kalo gue sih melihat ya. Tadi tuh kayak agak nyatu dengan leher. Kayak punya double chin gitu. Sekarang kelihatan punya rahang. Terus selanjutnya gue ambil brush yang agak fluffy gini juga. Ini untuk bagian hidungnya ya. Sebenernya gue cuma mau tegasin di bagian ujung sini doang sih. Terus gue pake brush yang mirip gitu. Tapi lebih kecil untuk bagian ujungnya sebelah sini. Jadi kalo misalnya kalian pengen contouring yang lebih natural gitu. Gak usah disambungin kayak gitu. Tapi bagian ujung sini aja sama di bagian ujung sini gitu sedikit. Liatan gak sih bedanya? Jadi kayak tadi kan putih banget gitu hidungnya kan ya. Sekarang jadi ada definisinya sedikit gitu. Sebenernya hari ini gue ingin bermain dengan ini nih. Palet terbarunya Y.O.U. Tapi ini warnanya terlalu pink gitu. Jadi mungkin gue akan pake si ini aja. Jadi dia nih shadenya kayak glittery gitu ya. Kalian bisa liat. Coba gue buka. Nah. Tuh kayak glittery bagus gitu. Glittery bagus gimana sih? Dan sisanya gue akan pake palette biasa aja yang Wardah ini. Ini bener-bener udah sampe rusak gitu tutupnya. Tapi buat kalian yang pemula gue sangat-sangat menyarankan beli si Wardah Exclusive Eyeshadow Palette ini. Karena dari ujung ke ujung ini semua bener-bener kepake semua. Dan partikelnya tuh alus banget. Sehingga gampang diambil. Terus gampang juga di blendnya. Pokoknya bagus banget deh. Worth the money banget. Jadi gue ambil warna yang ini. Kayak merah bata gitu. Untuk diaplikasikan ke seluruh lid gitu. Tipis-tipis aja. Terus coklatnya jangan lupa kalian tarik ke belakang sedikit. Supaya memberi kesan mata kalian tuh kayak panjang gitu. Udah keliatan gak bedanya? Ini belum. Ini yang udah nih kayak lebih. Gitu ketikannya. Terus di bagian bawahnya ini cuma setengah aja gitu. Dari ujung sampe setengah gini. Oke. Sampai kayak gini. Ini before. Afternya seperti ini. Selanjutnya kalian ambil warna gelap sebelahnya ini. Coklat gelap gitu. Ini bener-bener pigmented banget. Langsung yang tadi tuh ketutupan sama si coklat gelap ini. Terus ini kan bagian lid tuh kayak gini kan semuanya. Ini tuh cuma yang di bagian-bagian sini doang gitu loh. Kalau misalnya kalian tidak nyaman pakai brush. Bisa pakai tangan aja gitu. Karena gue juga biasa pakai tangan sih. Ini cuma soko-soan aja mau pakai brush. Lihat ya. Dan akhirnya gue menyerah juga pakai tangan. Jadi gue tap-tap dulu. Baru nanti di blend. Karena itu nge-build up warnanya agak susah gitu ya. Oke. Terus jangan lupa ditarik ke sini juga. Di kebelakangin gitu. Supaya terlihat apa? Matanya wanjang. Oke. Setelah ini. Kita blend garis tengah-tengahnya gitu ya. Supaya nggak kelihatan kayak warnanya putus gitu. Jadi bener-bener warnanya harus nyambung dan nge-blend sempurna gitu. Oke. Sekali lagi ini before. Afternya. Sebenernya kalau gue lihat di kaca ini tuh bener-bener udah gelap gitu ya. Tapi kalau di kamera kok kayaknya belum gelap sama sekali. Jadi gue akan tambahin warna abu-abu gitu. Kalau misalnya kalian punya bisa tambahin. Kalau suka yang lebih gelap gitu ya. Langsung aja kita aplikasikan di dobelin sedikit gitu. Nah ini baru menurut gue cukup gitu ya. Ada kayak efek drama-nya gitu. Begitu tadi bagian inner corner-nya belum gitu. Jadi gue akan tambahin warna coklat gitu ya. Karena gue lihat di... Karena gue lihat gambar inspo-nya dia sampai yang 11-11 ininya juga dikasih warna coklat gitu. Jadi kita akan mengikutin. Lanjut untuk bawah mata yang bagian depannya. Gue akan ambil warna yang coklat gelap ini. Dengan beras yang pipi gitu. Supaya lebih gampang diaplikasikan. Terus ini langsung aja kita... Pep-pep sedikit gitu. Di bagian bawah matanya. Kelihatan gak sih? Oke kalau udah ditaruh ini. Kita... Usek-usek di tangan sedikit. Supaya berasnya lebih bersih dan... Tidak menambah kegelapan yang ada di mata ini. Terus kita baru blend-blend sedikit ke bawah gitu. Oke seperti ini. Gila kelihatan ya bedanya ya. Jadi kayak orang belum tidur 2 hari gitu loh. Terus gak lupa juga kita tambahin warna hitamnya. Karena kita mau benar-benar konsepnya... Stage makeup banget gitu loh. Ini kalau kena lampu stage... Bagus banget. Oke jika sudah begini... Maka bisa begitu. Nggak maksudnya kalau udah kayak gini. Selanjutnya ini kalian bisa stop aja disini. Kalau misalnya kalian suka dengan matanya. Tapi untuk memberi kesan eye makeup kalian lebih rapi gitu. Gue menyarankan kalian pakai eyeliner pencil untuk di waterline-nya. Jadi seperti biasa ya gue akan coba di depan kamera bisa atau nggak gitu ya. Karena gue selalu liat ke kaca dengan fokus gitu. Jadi untuk di waterline-nya gue akan kasih... Apa sih namanya ini? Ya eyeliner pencil gitu. Tight lining namanya teman-teman ya. Dan gue lupa mention ini gue pakai eyeliner pencil dari Emina. Yang I do. Warnanya dia nggak ada shadenya gitu sih. Pokoknya warna coklat gitu. Dan bagian atasnya juga kalian tight lining kalau perlu. Tapi ini kayaknya gue nggak bisa depan kamera deh. Atau bisa? Oke setelah gue liat-liat kayaknya bagian atasnya tuh agak kurang. Jadi gue akan nambahin sedikit warna coklat yang gelap ini. Karena liat aja bagian bawahnya terlalu... Gitu kan ya. Kayak... Dark concept banget gitu. Di bagian atasnya gue tambahin juga. Oke sepertinya cukup ya. Terus kita blend lagi. Jangan lupa supaya tidak terlalu harsh. Dan sesuai janji gue. Gue mau bermain dengan ini. Why are you color lens focus on me highlighter. Focus on me. Nih sebenernya warnanya agak pink gitu. Dan gue agak ngeri pakenya. Tapi kalian begitu gue swatch liat dah. Ini tuh warnanya bener-bener cantik gitu. Itu glitternya bener-bener cakep. Glitternya tuh bukan glitter yang kecil banget gitu ya. Tapi dia agak sedikit... Partikelnya agak gede gitu. Dan menurut gue ini tuh cocok banget untuk ditaruh di Egeosal. Atau taruh di Eyelid. Supaya mata kalian lebih pop lagi gitu. Dan gue akan taruh di bagian tengah-tengah sini. Udah gitu kita blend sedikit supaya gak kemana-mana. Dan ini dia hasilnya. Jadi kayak keliatan lebih shiny gitu. Satu lagi ini beneran terakhir. Jadi gue ambil brush yang kecil gini. Dan gue ambil warna abu-abu atau hitam tadi. Kalau misalnya kalian mau pake eyeliner juga bebas banget. Tapi gue tidak suka pake eyeliner karena gue tidak bisa gitu. Jadi gue ambil ini dan akan kasih buntutnya sedikit di belakang ini. Ngikutin shape mata gue aja. Jadi bagian ujung-ujungnya gue akan tambahin garis gitu. Oke seperti ini hasil matanya. Jadi ini before-nya, ini after-nya. Jadi bener-bener stage makeup banget gitu lah ya. Dan gue akan nyelesaikan mata sebelah sini dulu seperti biasa off camera. Jadi setelah gue kelarin ini kita akan lanjut ke tahap selanjutnya. Oke guys, ini udah kelar matanya. Jadi gue seperti hantu gitu ya keliatannya. Sekarang kita lanjut ke part yang paling gue suka juga selain complexion. Yaitu pake highlighter. Jadi gue akan pake dari palette Wardah yang tadi. Yang eyeshadow palette exclusive. Finset brown. Dan gue akan ambil warna ininya nih. Makanya kenapa gue bilang kalian wajib banget beli palette ini. Karena ini bener-bener versatile banget. Highlighternya juga bagus gitu. Agak dibawa kesini karena lampunya kan dari depan. Dan bentuk buka gue ini yang nonjol gitu loh. Tulang pipi yang depan sini. Jadi gue akan bawa. Pokoknya kalian sesuaikan aja lah dengan tulang pipi kalian bentuknya seperti apa. Ini sorry banget ya guys. Gue ini bukannya lagi bete atau gimana gitu. Tapi memang makeupnya ngeri banget. Jadi ngebuat kesan kalau gue lagi bete gitu loh ngomong sama kalian. Terus di bagian hidung juga biar semakin mantulitawati gitu kan ya. Mantulitawati apaan nanti. Terus di bagian bridge-nya juga. Gue kasih. Terus di bagian jidat jangan lupa. Karena jidat adalah aset. Oke sekarang ke tahap terakhir yaitu bibir gitu. Gue punya dua pilihan sih sebenernya. Ini dari Note baru gitu ya. Ini shadenya Matte Ever Lipstick. Dan dia memang lipstick matte gitu. Warnanya seperti ini. Dan kalau di swatch dia agak seperti ini nih. Yang bagian atas. Sama yang biasa gue pake itu. Ini Juicy Pankin. Shadenya itu RD03. Yang bagian bawah. Bagus banget ya. Gue bingung banget mau pake yang mana. Tapi sepertinya gue akan cobain si ini dulu. Si Note ini. Dan gue pakenya akan di tap-tap aja supaya gak ketebelan. Dan biar gak berantem sama matanya gitu ya. Sebenernya warnanya menurut gue terlalu pink muda gitu. Dan akan gue blend lagi. Dan dalamnya sepertinya gue akan pake si Juicy Pankin gitu. Jadi biar kayak ombre lips gitu lah ya. Gini aja. Terus kita blend. Setelah gue liat-liat gue kurang suka dengan kombinasi dua warna ini. Jadi gue akan hapus lagi. Dan gue akan pake si ini aja. Di bagian dalem dan di blend. Jadi gue akan skip aja sampe bibirnya bener. Supaya videonya gak kelamaan oke. Oke seperti ini guys makeupnya. Jadi gue akan ganti baju dulu seperti biasa. Dan gue akan styling rambut. Meskipun rambutnya sudah terlihat lumayan bagus gitu ya. Tapi tetep harus gue styling supaya mendukung look ini gitu. So I'll be back setelah gue udah ganti baju dan udah styling rambut. Supaya kita liat final resultnya seperti apa. Oke guys ini final resultnya. Gimana menurut kalian? Apakah kalian puas dengan hasilnya? Dari pertama kita mulai dari bapak-bapak pengangguran. Sampai sekarang jadi K-pop star gitu kan ya. Aku sengaja banget pilih hoodie terus dilapis jaket lagi. Kenapa? Karena aku ngerasa layering look tuh bener-bener K-pop style banget gitu kan ya. Terus buat kalian yang belum nonton part 1 cuma nonton part 2 ini. Cepetan nonton part 1. Karena aku mau kasih tau sesuatu tentang si rambut ini. Jadi ini aku styling gak pake wax, gak pake gel, gak pake apapun. Gak pake hairspray sama sekali. Tapi ini tetep stay begini. Karena ya aku bleaching gitu loh. Jadi dia memang sesuai dengan apa yang aku harapkan. Gampang di styling gitu. Dan aku bener-bener tidak punya salah sama sekali. So thank you so much buat yang udah ngikutin my conversation series aku dari part 1. Kemudian nonton yang part 2 ini. Thank you juga buat kalian yang mintain aku bikin makeup tutorial. Karena aku sebenernya bener-bener gak pede sama makeup tutorial gitu. Karena aku kayak bukan orang yang pinter makeup banget gitu loh. Tapi kalian tetep minta aku buat video tentang makeup. Semoga video ini cukup memuaskan lah ya buat kalian. Sekali lagi thank you so much. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.